Ini tuh tidak perlu kalian pakai rumus-rumus Untuk mencari jawabannya ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik semua, para pejuang UTB KSNBT tahun 2025 Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sudah mengerti bahwa Untuk mencapai skor maksimal di UTB KSNBT tahun 2025 Sekaranglah waktu yang paling tepat untuk kalian mempersiapkannya Karena semakin banyak waktu yang kalian berikan Untuk mempersiapkan diri menghadapi UTB KSNBT tahun 2025 Maka semakin besar peluang kalian Untuk mendapatkan skor yang maksimal Dan menggapai kampus tujuan kalian Yang tentu saja kalian impi-impikan sejak dulu Nah, adik-adik semua Berikut soal-soalnya Saya ambil soal pendularan umum Tentang khususnya tema 1 pendularan deduktif ini Dari soal-soal yang keluar pada tahun 2024 kemarin Nah, soal yang pertama Adik-adik semua Semua peternak kambing yang menjadi juara lomba peternakan sehat Memiliki pemahaman nutrisi ternak kambing sesuai jenisnya Beberapa peternak kambing yang memiliki pemahaman nutrisi sesuai jenis kambing Mampu mengidentifikasi varietas kambing lebih baik daripada peternak lain Berdasarkan informasi di atas Manakah simpulan berikut yang paling benar? Nah, adik-adik Maka perlu kita memetakkan kalimat-kalimat di atas Atau pernyataan-pernyataan di atas menjadi Jadi, pernyataan 1 Nah, ini kita sebut sebagai pernyataan 1 Kemudian, mulai dari beberapa peternak kambing ini Kita sebut sebagai pernyataan yang kedua Adik-adik ya Nah, dari 2 pernyataan ini adik-adik Kita tahu bahwa P1 atau pernyataan pertama itu Dimulai dengan kata semua Ini disebut kuantor universal Ya, kita tuliskan ya Kuantor universal Nah, ini ya Ini P1-nya dimulai dari kuantor universal Kemudian P2-nya Atau pernyataan yang kedua Atau premis yang kedua Itu dimulai dengan Kuantor Eksistensial Nah, eksistensial Nah, kalau ada 2 kuantor yang ada pada Premis-premisnya Satunya universal Satunya eksistensial Maka kesimpulannya nanti pasti eksistensial Nah, eksistensial itu ditunjukkan dengan kata-kata apa Yaitu pertama, kata beberapa tadi ya Kemudian ada kata sebagian Nah, ini juga eksistensial Oke, dari A, B, C, D, dan E Semua opsinya membuat kata eksistensial Maka itu tips yang pertama Tidak cukup untuk menjawab soal ini Maka kita lihat tips yang kedua Tips yang kedua adalah Kita hapuskan Kata-kata atau Anak kalimat yang sama dari kedua Premis Nah, kita coba lihat premis 1 Dan premis 2 Kata yang sama apa? Atau anak kalimat yang sama apa? Ya, betul Anak kalimat yang sama adalah Memiliki Pemahaman nutrisi ternak kambing Sesuai jenisnya kan? Nah, di premis kedua Ada nggak anak kalimat ini? Atau kalimat ini? Ada ya Ya, yang ini dia ya Memiliki pemahaman nutrisi Sesuai jenis kambing Nah, jadi peternak kambing Yang memiliki pemahaman nutrisi Sesuai jenis kambing Itu tidak masuk di dalam kesimpulan Oke? Kata-kata ini nggak akan pernah masuk Dalam kesimpulan Atau nggak boleh masuk dalam kesimpulan Coba lihat yang alpha Nah, sebagian peternak kambing Yang memiliki pemahaman Terhadap nutrisi kambing Sesuai jenisnya Ini nggak boleh ada Maka ini itu Bukan jawabannya Oke? Yang berapa? Nggak ada ya Nggak ada kata-kata itu Maka bisa jadi ini jawabannya Yang Charlie Ada kata-kata itu Di mana dia? Ini Memiliki pemahaman nutrisi Oke? Maka ini bukan jawabannya ya Delta Nggak ada kata-kata itu Maka bisa jadi Delta ya Nah, yang E Sebagian peternak kambing Yang memiliki pemahaman Terhadap nutrisi kambing Oke, ini juga ada nih Kata-kata yang itu Jadi nggak boleh Alpha Nggak boleh Charlie Dan nggak boleh E Itu nggak boleh sebagai jawaban Maka yang mungkin itu adalah Bravo dan Delta Nah, sekarang kita coba cek Yang Delta terlebih dahulu Sebagian peternak kambing perah Bukan peternak yang menjadi Juara lomba Peternak sehat Nah, tadi di premis 1 Dan premis 2 Tidak disinggung Terkait kambing perah Oleh karena itu Yang Delta juga bukan jawabannya Oleh karena itu Satu-satunya jawaban Yang paling mungkin Dan paling benar Tentu saja Ada si Bravo Adik-adik semua Nah, gitu ya Jadi gampang Ini tuh Tidak perlu kalian Pakai rumus-rumus Untuk mencari jawabannya ya Nah, bisa aja sih Sebetulnya ya Asal kalian memang Orangnya suka banget Sama matematika gitu Nah, tetapi kalau misalkan Kalian dari rumpun Yang bukan IPA Atau bukan Basicnya itu Tidak begitu Menukai matematika ya Cara menarik kesimpulannya Seperti ini Begitu Dan ini Jauh lebih mudah Sebetulnya ya Ingat ada dua triknya tadi ya Triknya adalah Satu Kalau ada Kuantor universal Ketemu dengan kuantor eksistensial Kesimpulannya pasti Kuantor eksistensial Oke Ternyata semua opsi Memuat kuantor eksistensial kan Nah, yang kedua triknya adalah Kita hapus Kata-kata atau Anak kalimat yang Sama dari Kedua premisnya Nah, setelah kita hapus Maka nanti akan Kita eliminasi itu Opsi-opsi ya Memuat Kata-kata itu Sehingga Kemungkinan Yang tidak memuat Seperti bravo dan delta Ini adalah Jawaban yang Mungkin Nah, oleh karena itu Setelah kita cek Ternyata bravo lah Memang jawaban yang Paling tepat Begitu adik-adik caranya Oke Nah, adik-adik semua Seperti yang saya bilang tadi Gitu ya Bahwa Memang kalian harus Siapkan UTBK SNBT tahun 2025 Ini Sedini mungkin Gitu ya Sedini mungkin Bahkan mungkin saat ini Sudah terlambat sebetulnya Kalau kalian persiapkan Dari sekarang Tapi Oke Kita tidak ingin bilang bahwa Dengan terlambat Kemudian kita Tidak mau berusaha Gitu ya Nah, maka Adik-adik Kami memfasilisasi kalian Untuk Bimbel Intensive UTBK SNBT Tahun 2025 Apa yang akan kalian dapatkan Pertama video belajar Kemudian Try out 3 paket Dan kemudian Live class 2 kali Dalam sepekan Ini dimulai dari 1 Desember loh 1 Desember 2024 Sampai 31 Maret 2025 Ini 4 bulan Jadi Sekitar itu berapa itu Kalau misalkan Sebulan itu 8 kali 4 bulan Maka Terus 32 kali pertemuan Nah Kemudian ada Grup belajarnya Tentu saja Grup belajarnya Ini disini kalian bisa Nanti Saling support Saling berbagi informasi Dengan teman-teman yang lain Nah Try outnya berbentuk CAT Ada-ada semua Jadi Layaknya Ujian yang sesungguhnya Dan Biayanya Tentu saja Terjangkau ya Terjangkau sekali Biayanya Nah, gimana Cara daftarnya Cara daftarnya adalah Mengubungi kontak WA Yang ada di Deskripsi video ini Atau Kunjungi www.kampungilmu.com Kampung Ilmu Eh Ilmu .com Nah Ini caranya ya Atau ini Saya tunjukkan Mana dia Nah Jadi ketikkan saja Di browser itu Kampung Ilmu Nah Ini dia yang paling atas Kalian tinggal pilih Ini yang paling atas Nah disini Nah kalian nanti Kalian tinggal pilih saja Program-programnya Yang Yang mana Gitu ya Nah Kemudian Nanti kalian pilih programnya disini Kelas pelajar Sukses UTBK Nah Kemudian Kalian login Kalau sudah punya akun Kalau kalian belum punya akunnya Kalian bisa klik Register now Disini ya Nanti kalian Klik register Kemudian Setelah register Kemudian login Kemudian kalian bisa Pilih kelas pelajar Sukses UTBK Atau Kelas pelajar SMA SMK UTBK Satu tahun Plus persiapan PAS dan PAT Nah ini Terserah kalian Kalian mau pilih yang mana ya Oke Gitu ya Yuk kita kembali ke soalnya Oke Kita ke soal yang berikutnya Jika hasil karya Akan dipajang pada pameran Minggu depan Karya tersebut terdiri dari Setidaknya Lima bahan baku lokal Pernah diikutkan dalam lomba Dan menjadi ikon di Kota asalnya Jika sebuah karya terdiri dari Tiga bahan baku lokal Belum pernah diikutkan dalam lomba Dan belum dikenal oleh Masyarakat setempat Manakah simpulan yang benar Nah Adik-adik semua Kalian bisa aja sih ya Memisalkan ini Atau mencari ini Itu pakai rumus Modus tolens gitu ya Modus tolens itu Misalkan ada Premis 1 Yang menyatakan Jika P Maka Q Kemudian ada Premis 2 nya Menyatakan Tidak Q Maka kesimpulannya Nanti adalah Tidak P Ini rumus Modus tolens ya Ini Tolens Modus Modus tolens Ini namanya ya Nah Tetapi kita tidak akan pakai ini Adik-adik semua Caranya gampang banget ya Caranya ya Kita akan Mengeliminasi Kalimat yang sama Kalimat yang sama Itu yang mana Nah Dari Premis yang pertama Ini kan ya Kemudian Premis yang kedua Yang ini Jika sebuah karya ini Nah ini kan Adalah Premis keduanya itu Adalah negasi Atau ingkaran Dari Kalimat yang kedua Atau anak kalimat yang kedua Pada premis satu Gitu ya Yaitu karya tersebut Terdiri dari setidaknya Lima bahan baku Oh ternyata Kalau di premis yang kedua Itu udah bilang Terdiri dari Tiga bahan baku lokal Gitu Nah Artinya lawan dari Pernyataan di anak kalimat Yang ini nih Yang di Pada premis satu ini Nah lawan semua nih Oke Jadi lawannya itu Ada di pada premis kedua Yaudah Maka kesimpulannya adalah Lawan juga dari Dari anak kalimat pada Premis satu Anak kalimat pertama pada Premis satu Yaitu lawan dari Hasil karya akan dipajang Maka Karya tersebut dipajang apa enggak? Ya tidak dipajang lah Ya Jadi jawabannya si Alfa ya Karena karya tersebut Tidak dipajang pada Pemeran minggu depan Kan Kan gitu Gampang banget kan Nah Jadi yang gini-gini itu Kalian harus banyak latihan sih Gitu ya Nah yang Bravo ini Karya tersebut adalah Karya yang kreatif Enggak disebut Sama sekali ya Jauh ini jauh Yang Charlie itu Karya tersebut hemat bakan baku Ini juga jauh Karya tersebut perlu diikutkan Dalam lomba Ini juga jauh Dari Apa yang diminta Karya tersebut perlu Disosialisasikan kepada masyarakat Ini juga jauh Jadi yang paling Benar adalah Yang Alpha Oke Gitu caranya ya Jadi Tidak perlu Atau Tidak wajib Karena hafal Tentang Modus tolens Modus ponens Kemudian silogisme Gitu ya Tidak perlu karena hafal Tapi kalau kalian mau belajar Itu sangat bagus gitu ya Malah Saya anjurkan Untuk belajar gitu Tapi misalkan kalau kalian Itu basicnya itu Atau sukanya itu Di bahasa Indonesia Kemudian di Ilmu-ilmu sosial lainnya Tidak suka dengan Matematika dan logika Cara penarikan kesimpulan Yang paling gampang Menurut saya adalah Cara yang kita lakukan ini Gitu Oke Sekarang kita lihat Soal selanjutnya Apabila dalam Pertunjukan wayang golet Tidak datang Sebagian Pemain musik terasional Tidak tampil Kondisi itu terjadi Kalau Atau apabila Panitia tidak Mengundang Dalam Manakah simpulan Yang berikut Dari Yang berikut Yang paling benar Nah Jadi begini Adik-adik semua ya Jadi Sebetulnya ini bisa saja Kita selesaikan pakai Silogisme Gitu ya Nah tetapi Silogisme Itu apa Gitu ya Itu kan Kalian harus pelajari Gitu ya Nah Misalkannya Kalian tidak mempelajari Tentang silogisme Maka caranya gampang banget Nah caranya adalah Kita lihat bahwa Kalau misalkan Ada kata kondisi Begini Nih Maka ini sebetulnya Ini menjadi kalimat Atau Premis Atau pernyataan Yang paling awal Sekali Nah maka kita mulai dari Apabila panitia Tidak mengundang Dalang Maka Dalang Pertunjukan wayang golek Tidak datang Nah gitu Harusnya dari sini Habis dari sini Baru dia Kesini gitu ya Dalang Pertunjukan wayang golek Tidak datang Nah Gitu dia Kalau misalkan Ini adalah Si Pernyataan P Maka ini adalah Pernyataan Q Nah Kemudian Premis yang keduanya itu Premis yang keduanya Apabila dalam Pertunjukan wayang golek Tidak datang Maka sebagai Pemain musik terasional Tidak tampil Ini adalah Si Pernyataan R Pernyataan Premis yang pertama Kemudian ini Premis yang kedua Si ini Apabila dalam Pertunjukan wayang golek Tidak datang Maka sebagai Pemain musik Rasional tidak tampil Itu adalah Premis yang kedua Nah Yang di awal Tadi sekali Saya bilang apa Yang kita perlu lakukan Adalah menghapus Anak kalimat Yang sama Dari kedua Premis Yang sama yang mana Yang ini dong Ya kan Dalam pertunjukan wayang golek Tidak datang Maka kesimpulannya adalah Yang Tidak dihapus itu Anak kalimat Yang tidak kita hapus Mana yang Kita hapus Yaitu ini Sebagian pemain musik Tradisional tidak tampil Apabila Panitia Tidak mengundang Dalang Gitu Nah Jadi Kesimpulannya adalah Cuma kita lihat Opsi yang A ya Sebagian pemain musik Tradisional tidak tampil Apabila panitia Tidak mengundang Dalang Oke Ini jawabannya Yang alpha ya Jadi kita mulai dari sini Dari sini Sebagian pemain musik Tradisional tidak tampil Apabila Panitia tidak mengundang Dalang Gitu Caranya Kan gampang ya Caranya Kesimpulannya ya Nah gitu adik-adik ya Nah Soal yang berikutnya Apabila jumlah pengunjung Tidak meningkat Maka Sebagian toko Usaha kecil Tidak memenuhi Target pendualan Nah Kalau ada kata Kondisi Oke Maka kita sebetulnya Memulai kalimatnya Itu dari sini Apabila media sosial Tidak dimanfaatkan Untuk promosi Nah Ini kita sebut Sebagai P ya Pernyataan Anak kalimat P Pernyataan P Kemudian Makanya Apa makanya Kalau gitu Makanya adalah Jumlah pengunjung Tidak meningkat Nah ini Kita sebut Sebagai Pernyataan Q Nah Kemudian Jika P Maka Q Itu Kita sebut Sebagai Premis 1 Nah itu Premis 1 nya ya Kemudian Premis 2 nya Yang mana Yang dimulai Dari apabila Jumlah pengunjung Tidak meningkat Darinya kan Penyataan P Ini kan ya Maka Sebagian toko Usaha kecil Tidak memenuhi Target penjualan Ini kita sebut Sebagai Nah jika Q Maka R Ini kita sebut Sebagai Premis yang Kedua Gitu Nah Caranya gimana Caranya adalah Hapus Anak kalimat Yang berada Pada kedua Premis Sekaligus Di premis 1 Ada Anak kalimat Yang mengatakan Jumlah pengunjung Tidak meningkat Nah di premis Kedua juga ada Anak kalimat Ya udah Ini dihapus Kalimat yang Q Ini Gitu Nah Maka kesimpulannya apa Maka kesimpulannya Sebagian toko Usaha kecil Tidak memenuhi Target penjualan Apabila Media sosial Tidak dimanfaatkan Untuk promosi Nah ada gak Kalimat itu Nah Yang dimulai Berkata sebagiannya Itu Bravo, Charlie Dan Delta Kita cek dulu ya Bravo ya Sebagian kegiatan Toko usaha kecil Tidak memenuhi Target penjualan Apabila media sosial Dimanfaatkan Untuk promosi Ah Disitu ada kata Tidak dimanfaatkan Maka Sedangkan disini Ada kata Dimanfaatkan Oke Maka bukan ini jawabannya ya Yang Charlie Sebagian kegiatan Toko usaha kecil Memenuhi target penjualan Apabila media sosial Tidak dimanfaatkan Ini Memenuhi target ya Harusnya tidak memenuhi target kan Oke Maka ini bukan jawabannya Nah yang Delta Sebagian toko usaha kecil Tidak memenuhi target penjualan Apabila media sosial Tidak dimanfaatkan Untuk promosi Ya udah Ini jawabannya Gitu adik-adik semua Gitu ya Nah Gampang kan adik-adik ya Oke Dan sudah habis soalnya Adik-adik semua Kita udah bahas beberapa soal tadi Dan ingat bahwa Kita Menyediakan bimbel UTBK Untuk Tahun 2025 Untuk adik-adik semua Apa yang akan kalian dapatkan Adalah video belajar Kemudian Live kelasnya Dua kali sepekan Kemudian try out Tiga paket Kemudian Tiga kali Kemudian ada grup belajarnya Dan biayanya pun Insya Allah Terjangkau Hanya Seratus Empat puluh sembilan ribu Aja Untuk Tiga puluh dua Kali pertemuan Kemudian untuk Video belajarnya Untuk try out Try outnya Gitu Dan rekaman Pertemuannya juga nanti akan di share Dan bisa kalian akses Ya Gitu ya Adik-adik ya Nah dan ini itu Selama empat bulan Dari 1 Desember Sampai dengan 31 Maret 2025 Gitu adik-adik semua Oke Oke Terima kasih untuk Hari ini Terima kasih sudah menonton video ini Hingga Hingga akhir Semoga adik-adik semua Keterima Nantinya pada kampus Yang kalian Hidam-hidamkan Baik melalui Jalur SNBP Maupun SNBT Nah Gitu ya adik-adik ya Jangan lupa Like Video ini Jika kalian menyukainya Di slide jika kalian tidak menyukainya Dan Kalau bisa Di share Video ini barangkali Bermanfaat Buat teman-teman kita Yang lainnya Di luar sana Yang kebetulan Belum berkunjung Ke channel kita ini Terima kasih Sekali lagi adik-adik semua Sampai ketemu Pada video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh